Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, nama saya Cynthia Permatahati dari BGMI 2C Saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Ciri-ciri makhluk hidup Makhluk hidup di sekitar kita Ada banyak makhluk hidup yang ada di muka bumi Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang tertentu Seperti sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama Yaitu bernafas, bergerak, dan berkembang biang Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Manusia merupakan salah satu makhluk hidup Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah Mengalami pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar Dari bayi hingga dewasa Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Pertumbuhan nyamuk Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya Daur hidup nyamuk dimulai dari telur Telur nyamuk yang berada di atas air Ketika sudah menetes, telur menjadi jentik-jentik Jentik-jentik berubah menjadi pupa Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat Dan terjadi pada media air Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit Yang mematikan Contohnya, penyakit yang diteluarkan nyamuk adalah demam berdarah Pertumbuhan hewan Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam Anak ayam tubuh menjadi ayam dewasa Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya Jadi, ayam dan hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan Mungkin cukup sekian dari saya Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.